Oh, udah mulai ya? Eh, kamu makan apa sih? Ini loh bubur, ini. Ya ampun, hari gini masih makan kayak gitu, gak kenian dong. Lah, ini makanan tradisional, kalau bukan saya yang melestarikan, siapa lagi? Anak-anak muda harus melestarikan makanan tradisional. Ya, tapi kan yang lagi tren tuh yang kayak saya minum nih, boba. Karena di mana-mana ada boba, boba is everywhere. Aduh, ini kita malah jadi debat ya. Ini karena boba apa, biji salak. Ini mendingan kita tanya putih aja langsung. Enakan mana sih boba sama biji salak? Silahkan put. Halo, disana ngantri, disini ngantri, dimana-mana ngantri. Eh, ngomong-ngomong nih, pada tau gak boba itu apa? Anak-anak jamanau pasti tau boba itu apa. Jadi, makanan yang bulat-bulat, yang terbuat dari tepung tapioca. Nah, kalau di Indonesia ini, memang kalau ada makanan yang lagi ngehits, itu biasanya dicampur. Kayak misalnya dulu tuh ada macah tuh, bisa ada roti macah, minuman macah, segala macem, campur macah. Nah, kayak sekarang ini, lagi ngehits boba, jadi semua makanan dicampur sama boba. Bisa minuman boba, roti boba, semuanya boba. Si bola hitam yang satu ini memang tengah menjadi tren. Banyak gerai bermunculan di tanah air dan menawarkan aneka sajian boba. Di Taiwan, bola tapioca ini udah ada sejak 20 tahun yang lalu. Boba sebenarnya adalah makanan penutup tradisional yang disebut venyuan. Atau puding tapioca dengan rasa yang manis dan biasa disajikan dengan es air gula. Konon Chen Shui Tang dari Taichung, Taiwan menjadi tea house pertama yang memperkenalkan bubble tea. Suatu hari, sang pemilik ingin mengubah cara orang menikmati teh. Akhirnya, ia bereksperimen membuat milk tea. Awalnya sih, milk tea itu gak berisi boba. Baru di tahun 1987, muncullah boba sebagai topping milk tea yang akhirnya populer hingga kini. Lihat antriannya. Cuma buat nyobain boba aja, antrinya sampai kayak gini. Wah, ternyata mereka rela buat ngeluarin tenaga waktu ngantri kayak gini. Cuma buat nyobain boba. Biar dianggap koskinian, gak ketinggalan jaman. Berarti saya juga dua termasuk salah satunya. Namanya juga lagi happening. Harus sabar deh ngantri demi mencicipi boba. Setelah perjuangan yang panjang, sekarang saya sudah punya kek boba. Es krim boba. Dan ramen boba. Si ikat! Jadi kalau untuk makanan asin kayak gini, rasa bobanya juga disesuaikan. Biasanya kan boba manis. Nah, kalau di sini bobanya itu asin, gurih gitu. Pas banget. Dan memang, kalau untuk boba ini sebetulnya yang paling pas itu, yang paling enak itu adalah boba yang tidak terlalu matang. Nanti dia lembek. Dan juga boba yang tidak terlalu mentah. Nah, kalau mentah itu malah keras. Ini pas nih enak. Eits! Terlalu banyak mengonsumsi boba, gak baik loh untuk tubuh. Tapioca yang menjadi bahan utama boba mengandung pati resisten yang tidak dapat dicerna tubuh. Jika tapioca terlalu banyak menumpuk, bisa membuat usus kesulitan untuk mencerna. Selain itu, kandungan gula pada minuman kekinian ini tinggi gula. Dalam segelas milk tea bercampur boba, terkandung 18,5 sendok teh gula. Padahal, batas maksimal gula dalam satu hari hanya 11 sendok untuk dewasa dan 5 sendok untuk anak-anak. Nah, dalam jangka panjang, mengonsumsi gula berlebihan bisa memicu obesitas, diabetes, hingga kanker. Selain kandungan gula yang tinggi, segelas boba mengandung sekitar 500 kalori. So, jangan terlalu berlebihan ya mengonsumsinya. Ya, boba yang bagus itu tidak boleh terlalu lengket dan tidak boleh terlalu keras. Sehingga tidak menempel di gelas sajian dan mudah dicerna. Bahannya cukup sederhana. Hanya air, tepung tapioca, dan gula merah. Rebus gula merah dengan air secukupnya. Tunggu hingga gula mendidih. Campurkan tepung tapioca dengan gula merah cair yang masih panas. Aduk hingga tercampur. Setelah itu, buat bulatan-bulatan kecil. Balut dengan tepung tapioca lagi agar tidak saling menempel. Selanjutnya, rebus butiran bola tapioca-nya. Tunggu hingga matang. Boba yang matang akan nampak seperti mutiara, tapi bening. Ngomong-ngomong soal bola tapioca asal Taiwan, di Indonesia ada juga loh sajian dari tepung tapioca berbentuk bola dan tidak kalah hits. Ada yang bisa nebak? Iyap, betul. Bici salah. Jika dilihat dari bentuk, bahan, dan proses pembuatannya hampir serupa. Bahan-bahannya ada tepung tapioca, tepung beras ketan, gula merah, dan santan. Pertama, rebus gula dengan air secukupnya. Tunggu hingga matang dan tercampur. Setelah itu, buat adonan dari gula merah yang sudah dicairkan dengan campuran tepung beras ketan. Buat bulatan kecil, lalu rebus, dan tunggu hingga matang. Hmm, maik banget aroma gulanya. Oh, tapi masih sedikit lagi tuh kayaknya. Kalau sudah matang, tambahkan sedikit tepung tapioca. Aduk dengan cepat agar tidak menggumpa. Yuhuu, kolak biji salak sudah matang. Taraaa, boba versus biji salak. Karena bentuk dan bahannya yang hampir sama, saya mau mencoba untuk menggabukannya dengan minuman kekinian. Kira-kira gimana ya rasanya? Hmm. Jadi sebenarnya, kalau sudah dicampur dengan minuman-minuman kekinian ini, yang rasanya ada rasa coklat, rasa teh, terus rasa keju atau kopi yang dicampur, itu rasa biji salaknya itu sudah berubah. Tidak kayak rasa biji salak ini, Bu. Yang biasa kita makan. Justru hampir mirip seperti rasa boba. Cuma memang ketika digigit, itu ada sedikit rasa yang beda karena ini dari tepung beras ketan, kan? Nah, di situ doang bedanya. Tapi kenyalnya sama. Rasanya juga sama. Mana, Bu? Cocok-cocok aja. Saya malah ketagihan, pemirsa. Menurut saya, minuman kekinian dengan topping biji salak juga nggak kalah nikmatnya. Kalau kata saya nih, Bu, ya. Lebih enakan ini. Gila, kalau lalu. Ada empuknya kalau itu. Nggak terlalu kenyal. Kalau pakai boba, pegang gigitnya. Putih Nurul, Budi Cilman, Jakarta.